Imam Syafi'i mengatakan Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik, bijak, pandai di atas muka bumi ini. Mereka menceraikan dunia dari hati mereka. Mereka berusaha, mereka bekerja, mereka memiliki harta. Tapi cinta mereka bukan untuk dunia, tujuan mereka bukan untuk dunia. Mereka berusaha, mereka memiliki harta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika aladhi ta'ftahu rahmatan dil alamin. Bashiran wa nadhira fabalaga risalata rabbih wa adha amanatah wa nasaha umatah wa tarakana jami'an alal mahajjatil bayidai layluha ka nahariha la yazigu anha illa halik. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin. Yaqul Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkamih tanzilih, muusiyan wa mudhakiran ibadahu bitakwa. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yij'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurun rahim. Amma ba'du para jamaah hadirin jamaah Jum'at Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Bila kita melihat ke belakang, membuka lembaran-lembaran kita di masa yang lampau, lalu kita menatap ke depan, beberapa saat lagi tak lama kita akan memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan bertanya kepada kita berapa banyak harta yang kau kumpulkan, berapa tinggi kedudukan yang kau duduki, berapa banyak anak yang telah kau lahirkan. Tapi yang kelak, kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, amal-amal perbuatan kita. Bagaimana kita berusaha, bagaimana kita mempergunakan dan menginfakkan hasil usaha yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita menghabiskan umur kita, kesehatan kita, kekuatan kita. Bahkan hal yang sekecil-kecilnya dalam hidup ini kelah akan ditanya oleh Allah. Akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita, ataukah amal-amal buruk kita. Wa kullu syai'in indahu bimikdar, segala sesuatu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ada hitungannya hadir sekali. Satu hari, sahabat Nabi kita Muhammad s.a.w. Abu Bakrin as-siddiq radiyallahu anhu, mendengarkan Nabi membacakan kepadanya firman Allah. Dalam suratul takafur, ketika sampai pada firman Allah, وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنْ عَلِنْ نَعِيمِ Pada saat itu, sahabat Rasul sedang mengunyah sebutir kurma. Lalu dia bertanya, apakah ini juga kelah akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah mengatakan, jauh lebih kecil dari itu kelah kita akan hadapkan dan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَهُ Kalau hanya sekedar bertanggungjawabannya selesai, maka semua kita akan hadapi dengan mudah. Tapi ternyata, apa-apa yang kita lakukan saat ini menentukan nasib kita di hari akhir nanti. إِمَّ جَنَّةٌ عَبَدَىٰ أُوْ نَعْرُونَ عَبَدَىٰ Syurga, kebahagiaan selama-lamanya atau agap dan penderitaan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, apakah sebanding apa yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia? Dari berbagai macam kesenangan yang tak luput, dari kekeruhan, dari penderitaan, dari kesedihan dan kedukaan. Dengan kehilangan akhirat kita yang kekal dan abadi. Allah ciptakan kita di dunia, bukan untuk kehidupan yang kekal, bukan sebagai tujuan dunia kita. Tapi sebagai tempat yang akan menguji kita dan menentukan nasib kita di hari kemudian nanti. Oleh karena itu siapapun kita, baik dia seorang usta, hendaklah dia menyampaikan amanat Allah sebagaimana yang Allah perintahkan. Seorang yang diberikan harta, hendaklah dia menginfakkan hartanya. Pertama-tama untuk keluarganya yang membutuhkan. Setelah itu diimfakkan hartanya untuk bekal hari akhirnya bagi saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Bukankah Allah mengingatkan kita, Orang yang beriman pria maupun wanita, sebahagian mereka menjadi wali, pelindung, pembela, penolong, sebahagian yang lain. Yang diberikan ilmu, dia mengamalkan ilmunya, menyampaikannya, bukan dengan mengharapkan imbalan materi, tapi mengharapkan apa-apa yang di sisi Allah. Karena dia sesungguhnya bekerja untuk Allah. Begitu pula yang diberikan jabatan, dia menggunakan jabatannya untuk betul-betul mensejahterakan rakyat yang memberikan kepercayaan dan amanat kepadanya. Melindungi mereka dari segala apa yang membahayakan mereka, menjaga negeri mereka, menjaga juga kehormatan dan martabat mereka. Aparat TNI-nya juga mengemban amanat, amanat yang berat, yang tidak kalah dengan amanat yang Allah berikan kepada para ulama dengan ilmunya, orang-orang yang berharta dengan hartanya. Begitu pula aparat kepolisian juga, mereka mengemban amanat. Mereka tidak akan hidup lama dalam kehidupan dunia ini. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka cicipi dalam kehidupan ini. Ketika Abu Bakrin As-Seddiq mendengarkan ucapan Rasulullah, bahwa Allah akan bertanya kepada kita bahkan tentang hal yang sekecil-kecilnya, yang kita abaikan dan kita remehkan. Beliau mengatakan, Wa kaifan najatu ya Rasulullah. Bagaimana kita akan selamat di hari kemudian nanti. Kalau kita melihat ke belakang membuka lembaran amal kita, kita akan temui betapa banyaknya dosa yang kita lakukan. Kelalaian, pengabayan terhadap peringatan-peringatan. Karena Allah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada kita. Begitupulah tanggungjawab kita pada anak dan keluarga kita. Di hari kemudian nanti seorang ayah yang telah melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, tapi dia mengabaikan istrinya dan anaknya. Ketika dia akan masuk ke dalam syurga, Allah panggil dirinya. Lalu sang anak waktu ditanya, Ya Allah bagaimana engkau menghukum aku sedangkan orang tuaku mengabaikan aku, tidak mendidik aku dan tidak memperkenalkan aku kepada mu. Begitupulah sang istri hari ini sekalian akan menuntut suaminya di hadapan Allah SWT. Karena mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami untuk mendidiknya. Agar betul-betul takut dan hormat kepada Allah beramal untuk hari akhir. Saya terkenang kepada hadirnya sekalian ucapan seorang yang tadinya mantan perampok. Seorang yang tadinya hidup bergelimangan dosa dan maksiat kemudian dia bertobat. Dia menghabiskan waktunya untuk bertobat menangis meratapi perbuatan-perbuatannya di masa yang lampau. Hatinya selalu mengingat Allah, menangisi apa-apa yang diperbuat. Orang yang dikenal hadirnya sekalian sebagai seorang yang betul-betul bertobat dan mengabdikan hidupnya untuk Allah. Subhanallah karena tobat dan kesungguhannya Allah jadikan dia orang-orang yang doanya mustajab. Nasihatnya juga mengetarkan kalbu karena pengalaman-pengalaman yang lampau yang pernah dialami. Satu hari Harun Rashid mendengar kehadiran orang tersebut di kotanya. Lalu dia mengundang orang tersebut untuk datang kepada Harun Rashid. Ketika tiba di hadapan Harun Rashid yang hidup bergelimangan, kesenangan, kenikmatan. Sampai dikenal hadirnya sekalian kekuasaan Harun Rashid. Kekuasaan dari luasnya sampai dia berkata pada awan, wahai awan kemana kamu akan pergi? Hasil kamu tetap akan kembali ke hadapan saya. Karena luasnya wilayah kekuasaan Harun Rashid. Sampai dia berkata pada Abu'l Atahiyah, seorang penyair muslim. Coba gambarkan kesenangan yang kamu saksikan dari apa yang Allah berikan kepada saya. Abu'l Atahiyah mengatakan, Silahkan kau bersenang-senang bahagia beriforia di bawah naungan istana-istana yang megah dan mewah. Pagi dan sore, dibawa ke hadapan kamu, dihidangkan apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi hasrat keinginan kamu. Jika ada rawahi awil bukur, baik sore maupun pagi kamu akan menikmati apa saja yang kamu inginkan. Tapi ingat, فَإِذَا تَحَشَّ رَجَةٍ نُفُوسُ فِي السُّدُورِ Begitu nyawamu sampai di kerongkonganmu, هُنَا كَتَعْلَمُ مُقِّنًا مَا كُنْتَ إِلَّا فِي غُرُورِ Pada saat itu kamu menyadari, bahwa hidup kamu sebelumnya hanya kehidupan, kesenangan yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Karena semua kekayaan kamu, semua yang kamu bangun kau tinggalkan, sedangkan kamu dibaringkan di liang lahat, ruang yang sempit, hanya beratapkan papan-papan. Gundukan-gundukan tanah sebagai bantalmu, yang kamu akan bawa adalah amal, perbuatan, dan tanggung jawab kamu sebagai seorang pemimpin. Betapa beratnya hisap kamu di hadapan rakyat yang akan menuntut kamu kelak di hari kemudian nanti. Al-Khalifah Umar ibn al-Khattab r.a. ketika di Madinah berkata apa? Kalau seekor keledai tergelincir di tepi sungai Furut, saya takut saya akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kau tidak memperbaiki jalan. Al-Imam Ali a.s. mengatakan, kalau seandainya saya diberikan kekayaan bumi dan seluruh isinya, lalu yang memberikan saya menawarkan, sambil berkata, kamu rampas sebutir kulit gandum pada mulut seekor semut, saya tidak akan lakukan sama sekali. Rampas sebutir gandum yang ada pada mulut seekor semut, kamu akan terima kekayaan yang terdapat di bumi dan seluruh isinya, saya tidak akan lakukan. Zuh dan fi ma ta'nafas tumuhu min zukhrufi wa zubrijih. Saya tidak tertarik terhadap dunia yang kalian perebutkan, yang membuat kalian berkelahi, bermusuh-musuhan, bahkan merumpahkan darah, bahkan tega menyengsarakan orang di sekeliling kalian, karena semua ini merupakan hal yang fana, sedangkan yang kekal dan abadi, itu yang saya dambakan dan saya inginkan. Para jamaah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan biarkan kita terpedaya oleh kehidupan dunia, jangan terbuai oleh kesenangannya, karena semua itu kelak, kita akan bertanggung jawabkan. Mari hadirin sekalian kita menghusyukkan hati kita untuk selalu mengingat Allah, membaca ayat kitabnya, mengambil pelajaran daripadanya, itulah merupakan pedoman hidup yang Allah berikan kepada kita, menaburkan rahmat kasih terhadap orang di sekeliling kita, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendamaikan orang-orang yang bermusuh-musuh. Ini merupakan ladang yang subur di negeri kita. Negeri kita ini ladang yang subur bagi orang-orang yang berbuat kebajikan dan kebaikan. Oleh karena itu, kenapa kita harus menyebukkan diri dengan ucapan perbuatan yang tidak baik? Perselisihan, pertentangan dalam memperlebutkan kehidupan dunia yang akan mengabaikan kita dan meninggalkan kita. Imam Syafi'i radiyallahu anhu berkata, إِنَّا لِلَّهِ إِبَادًا فُطَنَا طَلَّقُ الدُّنْيَا وَخَافُ الْفِطَنَا نَظَرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنَا Imam Syafi'i mengatakan Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik, bijak, pandai di atas muka bumi ini. Mereka menceraikan dunia dari hati mereka. Mereka berusaha, mereka bekerja, mereka memiliki harta. Tapi cinta mereka bukan untuk dunia. Tujuan mereka bukan untuk dunia. طَلَّقُ الدُّنْيَا وَخَافُ الْفِطَنَا Mereka khawatir terhadap berbagai mata fitnah yang akan menggelincirkan mereka. Membuat lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sewaktu mereka melihat dunia ternyata bukan tempat kehidupan yang kekal dan abadi. Mereka jadikan dunia laksana samudera. Sedangkan iman amal soleh sebagai bahtera yang mereka tumpangi. Mereka berjalan menuju Allah tidak tertipu oleh kehidupan dunia ini. Celaka-celakanya manusia adalah orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Membuat dia mabuk, lupa. Akhirnya dia memerangi orang-orang yang merintangi, menghalangi tujuan dan cita-citanya. Walaupun dengan mengorbankan martabat kehormatan dirinya. Menginjak-injak martabat manusia. Yang penting dia mencapai tujuan. Tapi kalau orang yang iman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, Allah akan jaga dirinya. Ucapannya, perbuatannya, sikapnya, hatinya terus hadirnya sekalian. Akan berusaha untuk mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah. Berkumpul bersama Rasulnya, para nabi yang telah mendahulunya. Dan manusia-manusia yang mulia. Inilah merupakan sebaik-baiknya teman dan sahabat. Sebagai akhir dari khutbah ini, Allah ingatkan kita. Ya ayyuhallagina amanuttaqulloh. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan kalian lebih menjaga orang-orang yang kalian takuti, yang kalian hormati. Padahal mereka tidak berdaya untuk menyelamatkan kalian. Atau menimpakan bahaya tanpa seibin Allah. Utamakan Allah jaga, Allah kehormatan martabat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita jaga. Allah akan menjaga memelihara kita semua. Bila kita hidup-hidup mulia, bila kita meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjemput kita dengan rahmat dan kasihnya. Orang yang mulia, yang bertakwa, yang menjaga dirinya. Jangankan teman, lawan juga menghormati kita semua. Pada jamaah ingat kisah Presiden Soekarno bersama Buya Hamka. Ketika Soekarno masih berjaya, banyak melakukan tindakan perbuatan yang menindas Buya Hamka. Menghalang-halangi dirinya untuk menyampaikan pesan Allah. Menjebloskannya ke dalam penjara. Ketika Bung Karno akan meninggal dunia, dia pesan kepada keluarganya pada saat saya meninggal, saya minta yang mensolatkan saya adalah Buya Hamka. Orang yang pada saat dia berkuasa, dianggap menjadi duri di kerongkongannya. Menjadi penghalang buat ambisi dan hasratnya. Tapi waktu akan meninggal dunia, dia menyesali perbuatannya. Dia meminta kepada Buya Hamka untuk menyolatkan dirinya. Buya Hamka bukan orang yang menyimpang kebencian dan dendam. Dia berkata, memperingatkan Soekarno bukan karena ingin dikenal atau ingin menggantikan Soekarno sebagai seorang kepala negara. Tapi dia menyampaikan amalat Allah. Dengan legowo, dia menyambut permintaan Soekarno disolatkan, mudah-mudahan dia mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, kalau seorang sepanjang hidupnya beriman, bertakwa kepada Allah, kemudian ditutup dengan kebaikan betapa mulianya. Tapi pintu taubat terbuka sebelum datangnya detik-detik Saqaratul Maut, maka mari kita banyak-banyak bertakwa kepada Allah. Mungkin juga Bapak, masih ingat, mantan Menko Polkam kita, Sudomo, pada era Soeharto. Pada saat ulama ingin menyampaikan ceramahnya, dia berusaha untuk merintangi, menghalangi. Dengan berbagai macam alasan. Ketika di hari tua, dia telah turun dari jabatannya, bertemu dengan seorang kiai yang sering dihalang-halangi. Kebetulan dia sering menghadiri sumbuh gabungan. Datang menangis di hadapan sang kiai, mengatakan, saya minta maaf, dulu saya menghalang-halangi kamu, mengganggu kamu begitu keras. Sang kiai menepuk pundaknya mengatakan, itu merupakan hal yang biasa. Sekarang alhamdulillah kamu sudah bertobat, saya dulu ketika dihalangi, saya mendapat pahala. Saya mendapat kebaikan. Kalau tidak ada orang-orang yang seperti Sudomo, tidak terdapat orang-orang yang selalu merintangi kebajikan, maka orang yang berjuang di jalan Allah tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi ketahuilah, bahwa mereka sebetulnya datang membawa tangga kemuliaan bagi kita, membuka pintu rahmat Allah dengan kesabaran, keikhlasan seorang yang berjuang untuk Allah. Bukan untuk dunia, bukan untuk kelompok, bukan untuk golongan, bukan untuk partai, tapi dia menyampaikan amanat dan pesan Allah. Bertakwalah pada Allah, wa aminu bih, berimanlah kepadanya. Karena, kalau kita menolak, tetap apa yang kita ingkari akan datang ke hadapan kita. Allah akan berikan cahaya yang menerangi perjalanan hidup kalian. Allah juga akan berikan barasan bagi kalian berlipat-lipat ganda, apalagi untuk bangsa Indonesia, yang bukan lahir negara Arab yang tidak melihat Rasulullah SAW, kalau orang Indonesia beriman bertakwa, pahalanya lebih besar daripada orang-orang Arab yang beriman bertakwa. Karena apa hari ini sekalian? Mereka beda-berbeda dalam bahasa, Nabi-nya bukan dari bangsa mereka, tapi mereka ternyata beriman bertakwa, mengerjakan amal salim, menyambut Rasulnya, maka seandainya amannya dengan seorang Arab, maka dia akan lebih mulia hari ini sekalian. Tapi kalau seandainya amannya lebih baik, jangan ditanya bagaimana kehidupannya di sisi Allah SWT. Allah akan berikan kalian cahaya yang menerangi perjalanan kalian. Dan Allah akan ampuri semua dosa kalian. والله غفور الرحيم Sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayat. Barakallahu liwalakum filqur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim wa astaghfirullah liwalakum wa astaghfiruhu innahu huwa الغفور الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alameen Sayyidina wa Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salim Ibadullah usikum wa nafsi bitaqwa Allah wa isma'u ila qawli allahi tabarak wa ta'ala yunaadiikum bitawbati wal inabati ilayhi Ya ayyuhal ladhina amanu Toobu ila Allah taubata nasuhah Asa rabbukum ayyukafir anikum sayyatikum Wa yudkhilakum jennatin tajri min tahtihal anhar Yawma la yukhzillahi nabiyya walladhina amanu ma'ah Nuruhum yasabayna aydiyhim wa bi'aymanihim Yaquluna Rabbana atmim lana nurana Waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma aghfir lilmu'minina walmu'minat Walmuslimina walmuslimat Al-Ahyai minhum wal-amwad Rabbana aghfir lana wal walidaina warhamhuma Kama rabbayana sigara Rabbana assrif anna azaba jahannama Inna azabaha kana dharama Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina Kurra ta'ayun Wajjalna lilmuttaqina imama Al-Rabbana jjal baladana hadha baladan Aminan, mu'minan, mutma'innan Wajjalna ya Rabbana ina'maika min ashshakirin Allahi rabbil alamin, ibadillah Inna allaha ya'muru bil adli Wal ihsani wa ita'idil qurba Wa yanha'ani al-fahshai wal-munkari wal-bagh Ya'idhukum la'allakum tazakkaroon Fadkurullaha al-azima yadkurkum Waladikullahi akbar